Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Parogi Sandel Semedari dan di Stasis Santo Tomasai Egan Salam sehat semangat selalu, kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021 Bersama dengan gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Agata, perawan dan martir Dan juga hari Jumat pertama di dalam bulan Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Ya Tuhan, Santa Agata, perawan dan martir senantiasa menyenangkan hatimu Karena berani mempertahankan kemurnian dan rela mati demi iman Kami mohon berikanlah belas kasihmu kepada kami berkat doa-doanya Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Alah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Yesus yang terkasih Kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29 Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus Sebab namanya memang sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes membaptis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya Kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi Sama seperti nabi-nabi yang dahulu Waktu Herodes mendengar hal itu Ia berkata Bukan Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi Memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelunggunya di dalam penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes Dan bermaksud membunuh dia Tetapi tidak dapat Sebab Herodes segan akan Yohanes Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci Jadi ia melindunginya Tetapi setiap kali mendengar Yohanes Hati Herodes selalu terombang ambing Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias Ketika Herodes pada hari orang tahunnya Mengadakan perjemuan untuk para pembesar Para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea Pada waktu itu Puteri Herodias tampil lalu menari Dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya Maka Raja berkata kepada gadis itu Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini Maka akan ku berikan kepadamu Lalu Herodes bersumpah kepadanya Apa saja yang kau minta akan ku berikan kepadamu Sekalipun itu setengah dari kerajaanku Anak itu pergi dan menanyakan ibunya Apa yang harus ku minta Jawab ibunya Kepala Yohanes membaptis Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta Aku mau supaya sekarang juga kau berikan kepadaku Kepala Yohanes membaptis dalam sebuah talam Maka sangat sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya Ia tidak mau menolaknya Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah Supaya mengambil kepala Yohanes Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam Dan memberikannya kepada gadis itu Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu Mereka datang dan mengambil mayatnya Lalu membaringkannya dalam kubur Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Para sahabat Yesus yang berkasih Cerita tentang kemarjilan Yohanes membaptis Tentu sudah kita kenali Kita ketahui bahwa Yohanes meninggal Karena dipenggal kepalanya Karena ia mengkritik sang Raja Yang mengambil Herodias istri saudaranya Yaitu Filipus untuk dijadikan istri Lalu karena ada perasaan malu Perasaan tidak nyaman Sudah dikritik Herodias yang memang menginginkan sesuatu Untuk menjadi istri Raja Lalu menaruh dendam Menaruh benci kepada Yohanes dan ingin Melenyapkan Yohanes Lalu ketika itu terjadi Maka matilah Yohanes Sebagai resiko dari kebenaran yang diwartakannya Saudara-saudari inilah kemartiran Bagaimana kita tetap setia kepada kebenaran Meskipun resikonya Kesulitan, penderitaan, bahkan kematian Semoga kita semua dituntun oleh Allah Sehingga berani untuk menjadi martir-martir Kebenaran dalam dunia sekarang ini Dengan selalu setia kepada kebenaran Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada rumah sekarang selalu Dan panjang segala abad Amin Ya Yisus jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua hidup kita Karya-karya kita Pelayanan kita Perjuangan kita Senang kiasi dipimpin Dirindungi diberkatilah Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!